Intro Namun sebelumnya silahkan kalian klik tombol subscribe Lalu aktifkan tombol lonceng di sebelah kanan sampai terlihat berdering Supaya kalian lah yang pertama tau ketika ada video terbaru Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kurma merupakan buah yang populer di bulan Ramadan Rasanya belum lengkap jika berbuka puasa atau sahur tidak memakan buah kurma Buah berwarna coklat ini sudah ada sejak 7000 sebelum masehi Buah kurma juga telah menjadi makanan pokok di timur tengah selama ribuan tahun Banyak kandungan yang ada pada buah kurma yaitu mineral dan juga vitamin yang sangat bermanfaat bagi kesehatan kita Kalian tidak perlu memakan kurma dalam jumlah yang banyak untuk mendapatkan manfaat yang baik untuk kesehatan kita Tapi cukup mengkonsumsi 3 butir saja per hari Ada pun manfaat yang akan kita dapatkan jika selama 1 minggu saja mengkonsumsi 3 butir kurma sehari antara lain Memakan kurma dapat memberikan dorongan energi Daripada kalian meminum minuman berenergi lebih baik kalian memakan kurma Mengunyah kurma juga dapat membantu kita untuk membakar kalori Serat makanan di dalam kurma akan membantu kita berenergi lebih lama dan menghindari gula yang tidak baik Kurma mengandung gula alami, glukosa, fructosa, dan sukrosa yang akan memberi redakan energi cepat saat kita butuhkan 2. Melancarkan pencernaan Kurma adalah serat larut yang memperlancar pencernaan sekaligus bisa mengatasi diare Memakan beberapa biji kurma adalah cara cepat dan efektif untuk menghilangkan ketidaknyamanan usus Karena kurma bisa meningkatkan bakteri baik di saluran pencernaan kita 3. Menjaga keseimbangan kadar besi di dalam anemia Kurma kaya akan menjat besi Dengan demikian sumber makanan yang sangat baik untuk membantu menyeimbangkan kadar besi pada orang yang menderita anemia Yang pada akhirnya bisa meningkatkan keseluruhan energi dan kekuatan pada tubuh 4. Memperkuat tulang Kurma juga bisa memperkuat tulang dan melawan penyakit osteoporosis Kurma akan sangat baik dikonsumsi ketika seseorang mulai bertambah umur Dan tulangnya pun secara bertahap akan melemah 5. Menjaga jantung agar tetap sehat Tingginya kadar potasium di dalam kurma tentu sangat baik untuk jantung kita Sehingga bisa membantu mengurangi resiko setruk dan penyakit lainnya yang berhubungan dengan jantung 6. Bisa membuat kita lebih pintar Kurma mengandung vitamin B6 yang telah terbukti bisa meningkatkan kinerja otak Dan membantu tubuh membuat suasana hati dan bisa mengatasi stres Kadar vitamin B6 yang rendah berkaitan dengan masalah depresi Ketika otak kita bebas dari stres dan dalam suasana hati yang baik Maka otak kita akan lebih tajam dan siap menyimpan informasi 7. Perawatan untuk penyakit wasir Wasir sering disebabkan oleh sembelit yang menyebabkan ketegangan di daerah ujung saluran pencernaan Ini adalah salah satu kondisi yang mengerikan dan seringkali rasanya menyakitkan Untungnya bisa diobati melalui perubahan pola makan untuk mengurangi sembelit Caranya ialah dengan mengkonsumsi kurma kita bisa membantu memulihkan wasir dengan cepat Oke teman-teman terima kasih telah menonton Jangan lupa klik tombol subscribe agar channel ini bisa tetap eksis dan terus berjaya Terima kasih semoga bermanfaat Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax